Cuaca panas biasanya dihindari oleh kebanyakan orang. Namun, hal berbeda terjadi di Death Valley, Amerika. Dataran panas yang bisa mencapai 57 derajat ini justru dikunjungi hampir 1 juta orang setiap musimnya. Para pengunjung mencari sensasi baru dengan berwisata dan berfoto di kawasan tersebut. Wisata panas ekstrim ini justru menjadi magnet bagi sebagian orang untuk menikmatinya. Berikut liputan tim VOA. Death Valley secara harafiah artinya lembah kematian. Tapi setiap tahunnya, Taman Nasional Death Valley di perbatasan dua negara bagian, yaitu California dan Nevada, didatangi sejuta lebih orang. Aktivitas favorit warga saat berkunjung adalah mengambil foto dekat termometer raksasa di Furnace Creek yang tercatat sebagai tempat terpanas di permukaan bumi. Dengan rekor suhu udara tertinggi hampir 57 derajat Celcius pada 10 Juli tahun 1913. Jadi di belakang kita ada termometer disperlukan di Furnace Creek yang adalah tempat yang bagus untuk orang-orang mengambil gambar dan mengambil memperkenalkan beberapa memperkenalkan panas ekstrim yang mereka dapat mengalami. Kita menemukan bahwa pada bulan ini, ini tempat yang sangat populer untuk berada. Staf Taman Nasional mengakui termometer raksasa di Death Valley tak 100 persen akurat. Tapi bagi turis yang datang, mereka tak menyanyakan kesempatan untuk berfoto. Sejak 2020, termometer raksasa ini diberi tambahan catatan dalam Celsius. Ini karena banyaknya turis mancanegara yang juga datang ke Death Valley. Sepanjang musim panas tahun ini, beberapa gelombang panas melanda wilayah Amerika Serikat dan seudara mencapai rekor baru di sejumlah titik. Juli adalah sebuah bulan yang paling panas, tapi saya menurutkan perlahan panas yang paling panas, ini adalah sesuatu yang kita mulai melihat berlaku lebih banyak dengan setiap bulan yang berjalan. Kita memiliki kemampuan panas panas lebih panas, kemampuan panas dengan temperaturan yang menyebabkan rekod. Jadi, sepertinya setiap tahun ini menjadi lebih panas. Akhir Juli, gelombang panas melanda bagian barat Amerika Serikat. Setelah sebelumnya, pantai timur juga terkena pada pertengahan Juli dan sempat mencapai suhu udara tertinggi bagi berbagai kota, termasuk Washington DC. Washington DC, suhu udaranya sempat menembus 40 derajat Celcius dan hanya 12 kali sebelumnya, sepanjang sejarah modern, Ibu Kota AS mengalami suhu udara setinggi itu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.